Hari ini, gue kedatangan seorang aktris dan juga dikenal sebagai penyanyi di Indonesia. Inilah dia, Marsyanda. Di sini, Marsyanda akan bercerita tentang titik-titik terendah dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan terus setia berada bersamanya walaupun banyak orang yang meninggalkannya. Dan bagaimana ia bisa bertahan hingga sekarang ini. Dan di akhir episode, kita akan kedatangan tamu spesial yang pertama kalinya muncul di podcast. Putri dari Marsyanda, Siena. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai, semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Welcome back lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan, yep, seperti biasa gue akan mempromosikan baju yang lagi gue pake. Ini adalah official Daniel Tetangga Kamu merchandise. Yang sudah bisa kalian dapatkan di sini. Nah, ini ada QR code-nya di sini. Lo tinggal bisa take a screenshot. Dan abis itu nanti ngebawa ke toko official-nya kita. Atau kalian bisa langsung ke tokopedia.com dan search aja DMN Official Merch. So, tanpa berlama-lama lagi. This is tetangga kita hari ini, Marsyanda. Wow. Ca, I am so joyful to see you today. You too. I am so joyful. Ini, mungkin, bukan mungkin ya. Pasti banyak yang gak tau. Kalau misalnya, gue adalah saksi pertemuan pertama Caca sama mantan suami Caca, Ben. Oh my God, that's so cute. Bukan cuman saksi, gue yang ngenalin. Oh my God, itu bener banget loh. Jadi, Sienna ada di sini. Sienna, did you hear that? Ada di sini. Because of, no. You play a big role. Wow. Ya, gue lupa loh itu. Itu di, oh my God. Di sebuah klub mewah di Jakarta. Gila. Itu lagi ada acara apa ya, pokoknya. After partinya, something. Opening toko apa, gitu di PS. And then, everybody goes to that. Right, right. After party. After partinya, dan abis itu, gue sama Ben. Ben masih VJ kan? VJM TV, baru sama gue kan. Iya, iya, iya. Dan abis itu, literally gue bilang sama Ben, Eh, kenalin nih temen gue nih, Caca. Gitu kan, yaudah, halo gitu. Eh, beberapa bulan kemudian, married. Juga beberapa bulan kemudian. Enggak ya, berapa? It's like 3 years. 3 years ya, oke. Pacarannya berapa? Dari pas ketemu. Less than a month. Less than a month ya. Oke, less than a month pacaran, dan abis itu 3 years. Nikah. Iya. Gue kayaknya dateng ke nikahan dulu gak ya? Gue lupa. Gue lupa deh. It was a really long time ago. Iya, iya, gue lupa. Udah 2019. Gue lupa, iyalah. Si anaknya aja udah umur 10 tahun. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. But anyway, yeah. This is, that's why I'm just so happy. Iya, iya. To see you, and sekarang ini apalagi kemarin Induk Gajah yang baru aja tayang, dan itu bener-bener kayak bikin, bikin apa ya, heboh banget ya. Dan, i, i don't know, like how was that, how was that by the way? It was a really interesting experience, karena untuk karakter di Induk Gajah itu gue jadi namanya Ira. Dan untuk jadi Ira itu gue harus naikin 15 kilo. Kila. Berat badan. So, i'm now like in the process of ngebalikin berat badannya lagi. Berat badan. Lagi olahraga, makan sehat, dan lain-lain, dan diet. Terus udah gitu, i didn't expect that series to be so, apa ya, celebrated. Iya. I'm very grateful, dan bener-bener gak nyangka people would relate with it so much. Wow. To the story, to the, apa namanya, dinamika ceritanya, drama-dramanya, lucu-lucu itu kan komedi. Iya. Drama komedi. So, i'm really grateful that sampai hari, sampai saat ini karya gue dalam berakting masih diapresiasi oleh orang gitu. Berapa lama sih terakhir lu acting sebelum Induk Gajah sendiri? Since acting itu dari umur 12 tahun. Right. What do you mean? No, i mean like ketika kayaknya Induk Gajah sendiri itu, you know there is a gap in between. Terakhir tuh gue shooting sinetron, judulnya Orang Ketiga. Itu tahun 2019 selesainya. It went down for two years. Oke berarti pandemi, gimana lain. Pandemi itu sudah ada film lagi, Gendut Siapa Takut. And then after that Induk Gajah. Gokil. Gokil. So, let's talk about life-life. Life, how is life-life. First of all, I wanna say, can I say something? Sure, of course. I wanna say thank you for having me here, for inviting me. Come on. Because seriously, I see you as like someone who's really respectful in what you do. Sebagai host, sebagai presenter. And you just, the way you package your show tuh, you're very, apa ya. You keep the rawness, you keep the authenticity. Tapi, you do it with your whole heart and soul. Yeah, yeah, thank you. And I can't appreciate that enough. Wow. I just wanna tell you that I celebrate that. Thank you. So, it's amazing to be here with you. Thank you. And to know you. Hari ini, gak tau ya, gue, there is something inside of me yang bener-bener kayak lompat kegirangan, ketemu sama elu. Dan, I don't know, there, ini sepertinya bukan seperti podcast gue pada umumnya. I don't know, tadi pas gue lagi doa sebelum kita mulai acara ini, there is something inside of me yang kayaknya Tuhan lagi pengen memimpin podcast ini sedikit berbeda. So, but we'll see. We'll see. Kita lihat aja. But anyway, dari lu sendiri tadi, ya, how is life? And by the way, I appreciate you being here as well. Dan bahwa Sienna juga. And I think like it's, I'm just so happy to see her. Really. Like, it's. Okay, so, how's life? Life, I see, gini, I used to see that life itu adalah, it's like a classroom, kayak ruang kelas gitu ya, dulu ya ini dulu, ini caca dulu tuh, ngeliat hidup kayak ruang kelas, dimana kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya pelajaran dan nilai yang baik dari pelajaran itu caranya dengan going through hardship, cobaan, ujian, masa-masa yang rendah atau terpuruk dari Tuhan gitu ya, dan kalau kita udah bisa dapet nilai, kalau kita udah bisa go through semua yang sulit itu, kita akan dapet nilai bagus dan kita akan diselamatin, selamat, lu udah tau, kamu sudah tau apa hikmah dan pembelajaran dari kelas tahun ini, misalnya gitu ya. That's how I used to see life. Okay. But now, honestly, I see life as something yang ngomong, kayak ngomong gitu, kayak semesta tuh ngomong gitu sama gue, kalau, Apa tuh, apa tuh yang memindah-mindahin itu gitu loh. Jadi, what if kayak kalau this thing, this person, orang deket yang kita kenal ini meninggal, dengan cara yang tragis misalnya, what if that happens, karena itu harus terjadi dan itu gak ada hubungannya sama lu, Cak. Although this person was your loved one, misalnya. And then, things just happen naturally, dan ya kalau lu mengambil pembelajaran dari itu, sekarang gue dalam fase kehidupan yang lagi kayak gitu, yang kayak, things has nothing to do with me. Kayak gue yang kegeeran deh, selama ini mikir kayak, gue tuh diciptakan untuk tujuan yang besar, tujuan yang mulia. Kita boleh mikir kayak gitu, dan mencapai sebanyak-banyaknya prestasi. Apa ya, itu tuh bukan terjadi buat kita, it's not for us, gitu sih. Do you get what I mean? Because I feel like sometimes, gue tuh juga masih mencerna pemahaman baru ini gitu. Gua setuju bahwa, kayak lu misalnya dianalogikan seperti catur, kita bukan, kita adalah peon, tapi bukan kita yang menggerakkan caturnya gitu. Yes, ada this invisible hand, atau tangan Tuhan yang bekerja, menggerakkan catur ini. Itu, itu gue setuju. Tapi. Maaf, bahkan peonnya itu bukan kita. Oke, peonnya itu siapa? The pons are, hal-hal yang terjadi di dunia. Events. Iya, iya. Dan kita, cuman efek, kita tuh cuman debu kecil, yang berada di sekitar peon-peon itu. Wow, even smaller. Iya. Like, in this big universe, kita kan like a spek of dust di belanya gitu kan ya. What if that's true? Iya. Gitu. No, 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 it's a good thought. Main boggling aja dikit ya. Kalau gitu, sekarang gue pengen nanya lu dulu, how did you come to that conclusion? Kenapa lu bisa mempunyai pemikiran seperti itu? What triggers it? Masa-masa yang membuat gue merasa bingung sih sebenarnya. Oke. Kejadian-kejadian. There's so many things yang membuat lu ngerasa bingung, dan membuat orang-orang lain merasa bingung juga. Iya. Jadi yang mana Ca? Terjadinya tuh awal tahun ini, tapi gue gak cerita ini ke siapapun, pub secara publik gitu ya. Jadi yang tau ini cuman gue keluarga sama orang-orang terdekat gitu. Dan kejadian itu tuh besar banget, dan gue gak tau sih kapan gue memutuskan untuk menceritakan itu ke publik gitu ya. Belum tau apakah nanti, apakah, kapan, apakah, 5 menit lagi. But honestly, gue merasa kayak, itu satu titik terendah dalam hidup gue yang lainnya gitu, di awal tahun itu. Dan membuat gue berpikir gini loh, kan semua orang ngalamin ini ya, kesusahan. Iya. Cuman ada yang ngomong, ada yang enggak. Dan ada yang bermain set itu kemalangan, ada yang bermain set itu pembelajaran gitu kan. Hmm. Tapi kalau misalnya kita mikirnya, gila ya dia tuh cobaannya banyak banget ya. Hmm. Itu sebenernya kan ada tuh orang yang berkomentar seperti itu, aduh kenapa sih kok Tuhan tega banget, atau Tuhan is, atau universe or God is so harsh, on him or her. Kalau ada yang berpendapat kayak gitu, menurut gue gak adil gitu loh. Karena actually semua orang kan seperti yang kita tahu, mendapatkan apa, cobaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Right? Jadi, yang membuat gue, tadi pertanyaan apa gue, gue ampe lupa. Yang membuat gue come to that thought adalah, ya itu dia, tiba-tiba aja gitu. Karena gue pernah denger liriknya Jason Mraz, dari lagu yang, You and I Both. Oke. Was it you, was it you who spoke the words that, things would happen but not to me, oh things are gonna happen naturally, oh taking your advice and I'm looking on the bright side, blah 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 blah. Right. And then gue tuh selalu gak pernah nangkep dari SMP, gue denger lagu itu. Wow. Gue gak pernah nangkep maksudnya Jason Mraz apa sih, kayak things would happen but not to me, things are just gonna happen naturally. Terus gue mencoba mengadaptasi pemikiran itu, ke dalam hidup gue. And then, that's what, oh, itu yang membuat gue kuat justru. Oh wow. Mengalami, apapun itu yang pernah gue alami. Itu yang bisa membuat gue jadi punya, hmm, tadinya gue kan ngerasa gak ada alasan lagi untuk, meneruskan this journey, whatever this is gitu, hidup gue kayak, buat apa gitu, apa alasannya gitu. Tapi, gue jadi bisa lanjut terus, karena gue ngerasa, what if nothing is personal? What if nothing that happened, everything that happens tuh, gak ada hubungannya sama gue gitu loh. Jadi udah kalau gue mau, gue bisa ambil jalan apapun, terserah gue, orang juga kayak, bukan orang, ya, semesta juga akan tetap berputar, mau gue ada atau gak ada, I'm not that important. Hmm, hmm, gitu. Hmm, lu jadi sebuah, ciptaan yang tidak penting. It sounded like that, kita jadi penting, kalau kita memilih, bahwa kita penting. Tapi penting itu kan, konotasinya bisa, mulia, bisa egois, right? Dan kita itu kan, makhluk yang, diciptakan untuk punya kemampuan memilih. So, in everything, mungkin lebih ke soal, awareness of self, when you choose to think, kalau kita tuh, makhluk yang diciptakan, karena kita penting, karena kita mulia, apakah kita berpikir, penting itu mulia, apa kita berpikir penting itu, lebih penting dari orang lain. So, kita harus berpikir, be aware. Sure. Kita tuh mikirnya yang mana, gitu. Karena kadang orang kayak, ngerasa aja, menjalani hidup mereka, dengan, perilaku-perilaku yang, ya mungkin merendahkan orang lain, menomorduakan hak orang lain, dan lain-lain. Karena mereka punya pemikiran, yang mereka gak aware, tadi itu loh. Dan itu, menurut gue lumayan sulit sih, Cak. Khususnya buat, buat kita yang, yang di entertainment, yang dimana, orang-orang sekitar kita, yang membuat kita, ngerasa penting. Nah, gue, masuk di entertainment, ketika gue umur 21. Elu masuk di entertainment, ketika lu umur 8 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Exactly. Jadi, the thing is, everybody around you, surrounding you, itu udah, membuat, lu ngerasa penting gila. No. You don't think so. Ini kayak apa ya, gila sih, I got an epiphany. Jadi gini, gue selalu berpikir, gue adalah korban, dari keluarga yang disfunksional. Oke. Gue selalu berpikir, bahwa, gila ya semua orang tuh, yang kenal gue gitu, mikir kayak, wah Marsyanda artis dari kecil, dia pasti di treat layaknya, wah Marsyanda gitu. Padahal gue sendiri selalu merasa, gue sendiri selalu merasa, gue itu kekurangan, kekurangan validation, dari mom gue, dari ayah gue, dan, diri setiap orang itu kan, dari kecilnya, 0 sampai berapa tahun, 7 tahun, 10 tahun lah, itu kan butuh validasi, paling penting, dan paling banyak, dari orang tua mereka. Right. Dari orang yang paling mereka sayang, dan mereka paling anggap penting kan. Nah gue, gue gak merasa kayak, gue mendapatkan itu. Bokap lu sendiri, meninggalkan, meninggalkan keluarga gue, masih hidup sampai sekarang, itu ketika gue umur 7 tahun. 7 tahun. Dan nyokap gue itu, single parent, yang harus menghadapi, hidup yang berat ini, jadi dia punya, stress yang besar, sendirian gitu, selama banyak tahun. Jadi gue ngerasa kayak, kalau orang merasa, gue itu di, apa ya label, seperti yang lu bilang gitu. Penting. Penting karena gue, di dunia entertainment, gue gak ngerasa itu gitu, malah. Tapi, tapi, karena gue tidak merasa, gue penting, tadinya gue berpikir kan, itu gue korban kan. Korban kayak, negleng. Iya. Tapi on the other side, of the same coin, it teaches me humility. Gue, gue mungkin, kalau dari kacamata gue ya, gue, gue tau, I have, gue punya, that stardom. Oke, maksudnya sebagai, sebagai seorang presenter, sebagai seorang VJ, I have that light. Oke. tapi, gue yang memilih, untuk, sharing that light, dan, meredupkan diri gue sendiri, untuk mengangkat, orang lain. Itu dia kenapa, misalnya contoh di MTV, gue sebagai VJ, itu justru gak boleh, terang, daripada bintang tamu, yang sedang gue, interview. Of course, dia adalah bintangnya, jadi udah pasti, harusnya dia yang lebih bersinar, daripada VJ nya. Di Indonesian Idol, gue, mempunyai sebuah prinsip, kasta tertinggi, adalah kontestan, karena kalau misalnya, kontestannya jelek, ratingnya jelek. Jadi, gue, sebisa mungkin, dengan sinar yang, sudah diberikan kepada gue, sebagai, Daniel Mananta gitu ya, gue memberikan sinar tersebut, kepada si kontestan. Jadi, gue memilih, untuk merendahkan, hati gue, merendahkan diri gue, demi, si kontestan tuh, bisa lebih terang lagi, daripada gue. Kayak gitu. karena, orang tuh kalau ngeliat, wah gue suka banget sama Daniel Mananta, eh, Daniel Mananta, suka banget sama kontestan ini. You know what I mean? Jadi kayak, akhirnya, fans, gue ngefans sama Daniel, tapi Daniel ternyata, ngefans sama, ini. Wow. Oke, gue akhirnya jadi, kesuksesan gue, justru ketika, di, Indonesian Idol, kontestan Indonesian Idol, itu followersnya, jauh lebih banyak, daripada gue. Dan gue ngerasa, jauh lebih sukses. Ngerti gak lo? Karena, kalau misalnya, follower gue, masih jauh lebih banyak, daripada kontestan, berarti, I'm doing a very bad job. You know what I mean? Kayak gitu. So, I choose, you know, to lower myself, supaya, orang-orang bisa, ditinggikan. Sama seperti kayak, disini, kayak tadi kita ngobrol gitu ya, di Youtube ini, gue, sebisa mungkin, mengangkat, setiap tetangga gue. Kayak gitu. Supaya dia, lebih bersinar lagi. Nah, itu pilihan, ya kan? Karena, gue, gue tau, my capacity, as a celebrity, tapi, gue justru lebih, sebisa mungkin, meningkatkan, si bintang tamunya ini. Menaikan, atau membuat, bintang tamu lebih terang. Bintangnya lebih bersinar. Tapi, kalau misalnya dalam, hal lu tadi, barusan yang lu share, itu kesannya, lu, menjadi, korban sih. Victim, victim thinking gitu. Victim mentality. Sehingga, I don't know, I just heard, so, gini loh, mungkin gue menjelaskannya, kurang clear tadi, tapi maksud gue adalah, ketika gue, tidak pernah belajar, atau tidak pernah di, kelilingi sama orang-orang, yang meng-spesalkan, mendewakan, mengagung, mendewikan, mengagungkan gue, sebagai, the number one, gitu ya, in the room, gue jadi ngerasa, diri gue sama aja, kayak yang lain. So, itu yang menyebabkan gue, misalnya, ketika gue syuting, sambil sekolah, gue tidak pernah, minta izin, izin pulang, satu jam lebih cepet pun, untuk syuting, karena gue ngerasa, lebih spesial, dari teman-teman sekolah gue. Right. Itulah alasannya, gue merasa, dengan citizen, dengan masyarakat lain, gue sama aja, kalau gue ngantri, misalnya di rumah sakit, gue gak menjadi ngerasa, oh yaudah, gue minta yang VIP, atau minta yang, diduluin atau apa, dapet perlakuan spesial, itu menjadi sesuatu, yang gak, gak, necessary buat gue. Oke. Jadi itu, gue berpikir tuh, selama ini tadinya tuh kayak, it's like, I thought, I was always a victim of, I thought ya, I was always a victim of, neglect gitu kan, karena tidak dianggap spesial. Ya. Tapi, kalau gue, di besarkan oleh orang tua, yang memberikan gue, dan validasi, orang tua gue aja gitu, pasti sekeliling gue, adik-adik gue, mbak-mbak di rumah, driver, siapa lagi ya, orang-orang di sekitar, di luar keluarga, pasti akan ngikutin gitu kan, dan akan jadi lebih besar lagi gitu loh, so I would feel like, I would feel, I would be just a different person. You know what I mean? Kayak gitu loh, gue akan menjadi orang yang berbeda, dan now that I realized this, it turns out to be okay. Hmm. Gitu loh, gue jadi, gue jadi memanusiakan, dan jadi membuat, hal yang tadinya tuh, kayak, sedih. Jadi, oh, bisa jadi gak apa-apa. Asal gue reframe, the meaning, how I put meaning, into, how my parents, never made me feel special. Ngerti gak sih maksud gue? Hmm, reframingnya? Reframingnya tuh, menggantikan maknanya, tadinya maknanya adalah, hmm, oh, orang terpenting di ruang, is, my mom, misalnya. Because we have to take care, of her mental health, misalnya. Tapi gue sekarang, jadi mereframe kayak, gila ya, dengan kayak gitu, gue jadi belajar, bahwa orang lain, juga punya kebutuhan, untuk diperhatiin loh, selain gue, walaupun gue sih artis itu. Misalnya, misalnya di lokasi syuting, terus gak tau kenapa, gue kayak ke attract, dengan orang-orang, yang mendidik gue, untuk kayak gini, oke Ca, lo pemeran utama, misalnya lo syuting ini gitu, terus gitu dibilang, ada banyak, ada banyak pemain, yang merasa bahwa, atau bukan pemain ya, orang-orang di dunia entertainment, gitu yang berada di depan layar, di depan kamera, ngerasa bahwa, mood kita, itu harus dijaga oleh, kru, oleh makeup, dan lain-lain. Bener banget sih itu. Tapi gue gak setuju, tapi gue ketemu dengan seorang, yang gue look up to, in a sense gitu, karena dia pernah ngomong, lo pikir kita harus, ngejaga mood lo, itu tanggung jawab lo, sebagai seseorang seniman, untuk menjaga, mood lo sendiri. Betul banget. Untuk memiliki, jadi kayak, you're not that special, that we have to kayak, rubah mood kita for you, so your mood is okay, gitu. That's good. I am human too, bahwa orang dengan, mental health condition, tuh gak dangerous, the spirit into the rituals, jadi become spiritual. Wow. 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 Terima kasih.